FPI, saudara-saudara di belakangnya para habaib sudah mulai mencoba memutakutin NU menjelek-jelekkan KNU memframing KNU yang tidak benar bahkan sudah di luar praktas tingkah wakunya Allah maha tahu walaupun di FPI itu ada orang-orang yang mengaku punya cucunya Rasulullah dan ini tidak benar ini khatir maka dihancurkan oleh Allah Tuhan FPI Anda waktu habaib hentikan itu semua baru saya akan pergi kalau Anda tidak berarti apapun akan saya kejar seluruh orang-orang merdeka 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 sedang-sangat sekalian setelah Ordo Baru kemudian NU menghadapi siapa? menghadapi HTI Hizbus Tahrir walaupun Hizbus Tahrir orang Indonesia Hizbus Tahrir Indonesia orang tanggung-tanggung singkidol maru sampean kalimat Tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimat simpani diremeni meruang NU tapi untuk menjelek-jelekkan orang NU sampe di-framing diklaim bahwa bangsa NU anti kalimat Tauhid jaslu kundur begini nama gak? sekarang saya, saya tanya orang yang mengagumkan kalimat Tauhid itu membuat bendera atau mengucapkan? mengucapkan kalimat Tauhid atau membawa bendera? kalau seumpama katanya mengagumkan kalimat Tauhid dengan membawa bendera saya minta dalilnya mana? ur'annya mana? hadisnya mana? kalau seumpama orang NU mengagumkan kalimat Tauhid bukan mengibarkan bendera tapi mengucapkan kalimat Tauhid sesuai dengan tuntunannya Allah dan tuntunannya Rasulullah Rasulullah mengatakan banyak dihadis man qala la ilaha illallah man qala la ilaha illallah man qala la ilaha illallah wa madda nafasau gufirlahu ma taqadda ma min thabbeh banyak siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dipanjangkan nafasnya seperti hanya kita tahlil la ilaha illallah sampai nafasnya habis tiga kali Rasulullah mengatakan kalau dibaca dengan ikhlas Allah akan mengampuni dosa kalian tapi Rasulullah mengatakan man qala mengucapkan tidak ada mengibarkan bendera kata Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah wa anahu wa la ilaha illallah saya itu la ilaha illallah barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah seperti orang NU dan para bangsa semua maka dia berada di lindungan Allah jadi gak usah takut barang siapa yang berada di lindungan Allah maka akan aman dari siksa Allah Allah mengajarkan kepada kita menghormati mengagumkan kalimat bukan sekedar mengibarkan bendera tetapi justru mengucapkan kalimat itu ini framingnya dibalik diputar bangkan nah betul ulama dan bangsa itu yang suka mengucapkan kalimat itu diklaim sebagai orang yang anti kalimat mereka semua justru mengharamkan mengharamkan mengucapkan kalimat mengharapkan apa yang disunahkan oleh Rasulullah justru mereka mengaku dia adalah pembeda kalimat Allah Allah tahu ini batin maka dihancurkan itu batin diorang masyarakat hansur segala-segala dibungkus dengan jihad dibutus dengan takbir dibutus dengan apa lagi pembelaan islah dibungkus dengan jihad dibutus dengan apa semuanya ada semua tapi Allah tahu Allah tidak tidur Allah tidak bodoh Allah tahu mana-mana yang benar mana yang tidak maka itu semua tidak benar maka Allah hancurkan itu MU tetap pergi mana setelah HTI kemudian ada lagi muncul apa FPI front pembela Islam orang tanggung-tanggung menunggu ini ini habib tapi sing aku ini putus ini kanjeng nabi kalau sampai akalakannya itu itu akan putus ini kanjeng nabi subhanallah FPI saudara-saudara di belakangnya para haba'i sudah mulai mencoba memutakuti NU menjenek-jenekkan KNU memframing KNU yang tidak benar saudara-saudara sudah memulai memisahkan diri daripada naktan ulama orang-orang NU yang tadinya betul-betul khidmat kepada NU senang solawatan, senang tahlilah dipisah di barang ke FPI ketika sudah masuk ke FPI akhirnya dia tidak suka lagi kepada NU dia kemudian suka mengkritik KNU suka menjenek-jenekkan KNU bahkan sudah di luar praktikah wakunya Allah maha tahu walaupun di FPI itu ada orang-orang yang mengaku dengan cucunya Rasulullah tapi ini tidak benar ini takdir maka dihancurkan dengan Allah betul-betul bingung hati-hati yang laman NU ini wakasimu bihablillah berpegang teguh maring kabel yang bisa tahu kabel ini juga kabel kabel ini juga sana sekali menghormat kabel ini juga kabel apa beda ini tali kali kabel beda ini ini tali orang-orang setrum ini kabel mengandung setrum nah tonton ulama bihablillah hablun kepanjang dia itu sanat ilmu itu anak sanat dia ilmu itu sana moco ur'an anak sanat kami guru nanti kanjeng nabi moco hadis anak sanat kami gurunya sampai kanjeng nabi nanti moco kitab kita sampai moco kita nak soros sana te tore kote ninkoro sibiris ninkoro sana denyambung mangan jenak masyak sepatutnya sepatutnya nyambung mareng kaceng nabi tak berlain nyambung mareng kaceng nabi widi nyambung mareng kaceng nabi ilmu tafsir kur'an balih hati nyambung mareng kaceng nabi kaceng nabi kaceng nabi kaceng nabi kaceng nabi kustuk Allah adalah Allah nur sama wati wala kustuk Allah adalah cahaya langit dan bumi pusat daripada setrum yang ada di dunia nomor kaping kali turun mareng kaceng nabi muhammad muham kaceng nabi muhammad itu nurun fauqal cahaya di atas cahaya setrum di atas setrum kemudian di bawah membawa al-qur'an al-qur'annya juga nur kata rasulullah mengatakan indahat al-qur'ana habnullahi ilmatin wa nurun yang namanya al-qur'an ini adalah kabelnya Allah yang mengandung setrum dan bisa bercahaya nur bercahaya di bawah diturunkan dibawa oleh malekat cipri malekat cipri di kulit minur dicintakan dari setrum dan cahaya turun kepada para ulama guru-guru kita semua sana dan yang buku kasih dimana kata rasulullah ulama umisbah huadih umat ulama itu lenteranya listriknya umat saya ulama listrik mengandung setrum kajib nabi mengandung setrum ur'an mengandung setrum malekat cipri mengandung setrum setrum mesokok budawah pusat makanya saya memahami saya memahami bahwasannya kalau seumpama ada kiai-kiai yang sekarang sedang membahas nasab dan eksistensi masalah beralmi atau habaib habaib ini menurut saya itu karena ada oknum-oknum habaib singbis orang bener sikap orang itu orang itu saudara-saudara sekalian aku ngomong orang bener lesupama sampian jadi habaib si bener orang usah tercing berarti berarti bener bener saya lihat fenomeno-fenomeno yang ada sekarang itu adalah kelompok oknum-oknum habaib yang membenturkan dirinya dengan nah berulama bahkan memframing km-km-km-u mengasumsikan kepada masyarakat tentang km-u rambu contohnya buya syaib agil dikiranya apa dikiranya syiah kadang-kadang disebut syiah kadang-kadang disebut liberal padahal nak tutul ulaman ini kumpulkan si able tliberal yang aku tawasun tak sabuk tawasun sabuk itu jelasin dan mengerti sedoyok seorang direak pernah yang pula seduluh sedih bangun di binti apa disebutnya oh kain, sudah liberal orang kain kain ini kok kayak kampung kok coba panjir nanti, kemudian sampai mengerti sepupu tentang arti liberal saya jamin gak ngerti tapi diposisikan seperti itu akhirnya apa tujuannya adalah apa tujuannya adalah untuk menjauhkan orang-orang dari NU sehingga para serba-serba masyarakat nakdotun ulama yang ada di kampung khususnya di kota-kota besar sudah termakan doktin-doktin akdotun-akdun haba ini semua akhirnya apa? akdotun sama NU berani menurut NU menurut NU masya Allah sampai para serba-serba ada yang menyebut itu wali setan astagfir astagfir ini oknum oknum habis sehingga kadang-kadang jangkau merahpun merahpun kutu dinasehat isi apu tinggi tulisat dan maaf kenapa hati tapi habis di belak uri bebenan sama yang adih bisa-bisanya ada oknum habis ngomong usbun usbun matah kita hati ini ini bagaimana seperti kenapa itu yang betul-betul membela di pemerintah hati berjolung hati berusaha diteraportasi orang yang berusaha misnang kenek bayis dua anak bojong yang kenek kubayai makruf ambil segitu hebat dengan belah habai kurus-kurus segitu hebat dengan belah habai tak dicacu mati oleh waktu habai bagaimana mungkin saya sebagai generasi buka itu orang maaf nikah orang nyewok salah seorang bisa dipikirin menengok apa sampai menengok keter apa menengok di sabun mungkin apa minta 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 saudara saudara kalian sebetulnya kalian tuh kalau hidup di Indonesia udah enak tinggal akhlaknya yang bener adatnya yang bener ada TKMU udah dihargai jangan suka seperti itu sehingga ada beberapa kotasi anti 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 masalah dulu yang namanya anggota FPI pasti menjelek-jelek an NU dan KEN tidak mau tidak mau barung dengan NU berbenturan dengan NU ini yang terjadi seperti itu yang terjadi di lapangan seperti itu Buya Ma'ruf Amin segitu berjasadnya di kalian semua Buya Ma'ruf Amin begitu jasadnya kepada kalian semua tapi apa ada yang berani-beraninya ngobong di depan jamaahnya dengan menyebut Buya Ma'ruf Amin itu sebagai pilihan yang Najis di depan jamaahnya Buya Ma'ruf apa dibilangnya bukan Buya Ma'ruf tapi sebut namanya ma'ruf Amin itu babi 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 jamaahnya babi 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 yang saya pikirkan ini jamaahnya Habib ini seneng solaratan seneng tahlilan berarti sebetulnya amaliannya MU tapi sudah di framing diciptakan sedemikian rupa penyici kepadanya berapa dok kok kurang enkwiti babi babi kibirung kabar kustawa sampeyang di barang abai kebiang bersumpama kiai kiai nom en u korg nye wot marak luk nung haba ib ot cerita kwa di barang sampeyang sebab tingkah sikapi sekolah gue yang orang ngomong si orang bener si orang bener tenang tenang saja sampe bayangkan di depan di depan jamaahnya bilang yang namanya yang namanya ma'ruf amin babi 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 seorang ulama besar indonesia dicaci makin dihina diizim oleh Allah harap yang si orang bener bila orang macam Allah bisa kita bisa kita 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 dalam merupakan keprihatilan kita semua kalau semua anak semua bagus kenapa anda seperti itu saya sebut anda berkata seperti itu saya tanya diri kenapa apa itu seperti itu di namanya ngaku belah juga orang pernah kayak tapi yang keleng masa Allah sudah sikapnya sudah sangat luar biasa saudara saudara sekalian lebih memujudkan lagi saudara saudara sekalian ada lagi oknum habib habib kita bisa anak masih anak muda kita bisa bisa dengan anjing dengan copil dengan anjing dengan cur ini saya tanya kepada kalian kalau mereka dilimbing oleh oknum habaib semuanya 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 Indonesia hancur apa tidak hancur apa tidak akhlaknya hancur apa tidak mulanya hancur apa tidak hancur saya takut kepada anak curus saya akan hancur masya Allah luar biasa saudara saudara saya mendapatkan ada orang diantara satu daerah begitu ada oknum habib datang itu majlis majlis yang ada di masjid masjid yang diisi oleh orang NU begitu oknum habaib datang katanya ada yang merintah dari sesetunya itu untuk masyarakat penganjian yang ada di perak itu yang TNU diganti sebetulnya oknum habib si kadang-kadang oknum habib orang bisa ngaji hari naji terus mari kita mencinta habib habib nebus warga muda asmuh orang meski nebus warga masya Allah ini saudara yang kita hadapi itu pak kenapa rakyat ini kata rusak mentalnya kenapa masyarakat zaman sekarang itu tambah kasar kenapa sebab ada yang ngajari mundang buya saib namanya saja si saib mundang buya ma'ruf si ma'ruf mundang apa memanggil buya mustafa bis si muskova subhanallah ini adabnya kemana kalau untuk kalau MD sendiri lah MD punya jamaah seribu jamaah punya MD akhirnya muhibbinya mongginasi semua hancur nabur hancur nabur hancur nabur merendah semuanya menghormati habaib tidak menghormati NU tidak menghormati kiai kais lagi habaib ini ajaran dia ajaran dokter jadi saudara-saudara sekalian nomor selanjutnya saudara-saudara sekalian klaim yang harus kita perhatikan saya hanya mengingatkan kalian masyarakat Banyumas hanya mengingatkan kalian selanjutnya terselah panceringan bukti tanah-tanah panceringan tapi ini agak klaim tanah maduang adalah panah yang diciptakan untuk habaib tanah pasundan adalah dari murai pamupak sampai garut sampai tasik malaya adalah tanahnya habaib saya bukan fitnah buka youtube-nya ada sampai ada yang mengatakan bahwasannya yang namanya jawa itu bintu tarim anaknya tarim adalah milik orang-orang ulama-ulama dari yaman saudara-saudara sekalian milik ulama dari yaman diklaim semua punya yaman punya tarim punya amai ada lagi mengklaim bahwasannya indonesia raya yang buat adalah habil nah ketatun ulama yang buat adalah habil bukan basim as'ari ada yang mengatakan basim as'ari itu pada waktu membuat NU meminta izin kepada habil jadi otoritasnya ada pada habil ini pembelokan sejarah ini sangat bahaya sudah mengklaim mengajari orang habil mengklaim angker sumpah mengklaim untuk tujuan kebeneran orang tidak masalah ini tujuannya malah ngampel saya kira titik poin daripada pemberdahan nasab itu dari situ rungkak itu dari situ kenapa hilangnya sebagian daripada oknum haba'in ta'vin kepada nahtud ulama dan Allah tidak suka Rasul pun tidak mengklaim makanya di rungkak Allah mengutus pasukannya untuk merungkak ada lagi saudara-saudara yang mengatakan bahwasannya kalau seumpama orang itu kalau seumpama ngaji sama habib satu walaupun bodoh lebih mulia daripada ngaji sama kiai 70 kiai walaupun angin saya mau tanya kalau ngaji sama habib habibnya bodoh saya mau tanya ngaji apa kalian ngaji quran sama habib habibnya nggak bisa baca quran bisa baca quran tapi nggak bisa tajwid ngaji apa dipikir baga otak yang pintar orang bagi emas saudara-saudara sekalian ada lagi saudara-saudara sekalian banyak lagi lagi-lagi waktum habib lagi-waktum habib lagi saya saya hanya memba mengflurkan memonodorkan kepada kalian realita yang ada terjadi di negara kita seperti itu karena sumpah saya tidak menceritakan salah saya karena ini sangat berbahaya jadi kalian harus tahu urusan harus diwaspadai ini mengklaim anda yang mengatakan bahwasannya Indonesia tanpa habib Indonesia tidak akan mengerti pengheran Indonesia tidak akan mengerti Tuhan Indonesia tidak akan mengenal kancurnya Muhammad salam salam Indonesia masih menembah pohon ini habib datang abad ke-19 cerita yang benar kalau tidak ingin dimarahin sama orang kalau cerita yang benar habib datang abad ke-19 yang mendatangkan adalah Belanda bukan saya benci bukan apa ini mengeri atli realitanya Belanda yang mendatangkan habib datang abad ke-19 disitu sudah ada bahwasan as'ari bahwa bahwasan bayi ahmad dahlam saudara-saudara sekalian pada waktu habib baru mengejek pengkakinya di Indonesia orang Indonesia sudah masuk Islam ratusan tahun Indonesia sudah punya kerajaan kesultanan dengan Islam Indonesia sudah memiliki kerajaan mataran Islam Indonesia sudah memiliki kerajaan pacar Islam Indonesia sudah memiliki mojubai Islam Indonesia sudah memiliki kesultanan Jerman Islam Indonesia sudah memiliki kesultanan Banteng Islam Indonesia sudah memiliki Samudra Pasai Islam Indonesia sudah memiliki Ternate Sultan Babunok Islam Indonesia sudah memiliki Muntan Bore Islam Indonesia sudah memiliki kesultanan Maluku Islam jadi kalau alat yang menatakan oknum habib mengatakan tanpa habib Indonesia tidak menan Islam ini kata popong tidak cukupi dengan sakta sejarah saudara-saudara sekalian bahkan sekarang sudah banyak ditentukan pemalsuan makam-makam baik yang dilakukan oleh oknum habib atau bukan habib ini harus dibeneri sejarahnya di belokan ada beberapa pahlawan makam di makam pahlawan tidak di belokan di ma'albikan di habib kenapa anda seperti itu wahai habib buat apa wahai habib buat apa wahai adroni makam-makam itu adalah milik orang Jawa punya mataram Islam punya mojo pahit Islam punya periangan punya kesultanan seluruh Islam makam-makam itu adalah para pahlawan orang-orang Indonesia asli kenapa harus dibahalkan kenapa harus jihad ini namanya buat rusuh anda yang membuat orang Indonesia marah kalau orang Indonesia marah anda jangan tanya dan anda jangan menarakan kenapa itu dari sikap anda yang tidak bener mulai dari sumot dining rap sampai membayang syarif Abdul Karim panembahan diri layak yang jadi menantunya mataram Islam dikubur dan dimakan imo diri Jogja Niku sudah dibaalikan menjadi Al-Qadhi bin Yahya padahal itu adalah termasuk anaknya Liku Sultan Muhammad Tajul Arifin syarif Muhammad Tajul Arifin bin syarif hidra yang belum beliau itu adalah bukan Habib dari Yaman tapi beliau adalah seorang syarif dari Hijaz si nurun ebun dan beruang 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 habib dia bingung katakan sampai orang bisa langsung habib terus padahal orang diceluk ke habib diceluk yang selesai syarif kabib mbah soleh syarif soleh bang muta'at syarif muta'at mbah mukoyim syarif mukoyim bin bang muruddin syarif muliddin bin syarif muliddin terus syarif abdurrahman jalanan jalan syarif abdurrahman syarif ali syarif syarif abdulkaring panembahan giri loyo syarif termasuk syarif Tajul arifin Muhammad tajul arifin atau kadang-kadang disebut muhammad arifin ini adalah syarif bin syarif hidupullah bin syarif alt all syarif orang anak siarah orang anak siarah habib hidayat Allah orang anak art orang orang pengguna Hai nyontok pening berpas pada laporan khusus nyongsewuk khus ikonok nomor habib dulu gawe makam semuanya bener khus kayaknya palsu khusus nyawis ngomong disit kursi jengen laska sabidila jengen kursi tingin kona kebangkitan mali sama bengkayakpun mau diurusi kape nesunga mesin palsu-palsu dibongkar di Proboninggo itu ada empat makamnya dibongkar oleh masyarakat dibuat oleh Oknum Habib yang tidak benar apa sih kata-kata Oknum Habib yang mengatakan bahwa ini adalah makanya wali kuduk habib ini bin ini bin ini empat makam begitu ada tesisnya masalah masalah tesisnya kelima dudin masalah yang berkaitan dengan nasabnya para haba itu orang nyambung mereka jenang isu masalah pemalsuan makam masyarakat bergerak kata masyarakat mengatakan juangan-juangan ini makam ini juga palsu karena apa karena yang membuat keteroknum Habib dan saya lihat dulu tuh nggak ada makam di situ adanya pesawaan akunya masyarakat telah bertanggunggu gue lah bertanggunggah polseh ngurutuk sedoyok buru apa sih nombok dukis sedoyok untuk Jumateng nakam nigu akunya gegeran ribut kali penjaga makamnya kuncet makamnya kuncet makamnya disingkirakan aku ini masyarakat barang-barang bongkar makamnya pasti bongkar sepuluh empat-empat eh dibongkar di ketuk ternyata orang anak isi yeh aku pengen tak peniku oknum Habib Hai pertanyaan ini adalah mewakili dan masyarakat Banyumas Masya Allah di Indramayu kemarin saya lah di Indramayu ternyata ada beberapa makam yang sudah terkenal di juga itu juga palsu karena kesaksian masyarakat dulu karena datang ada makam termasuk di kerabang juga bangunannya sudah mewah bahkan mungkin kalau dibangun itu ratusan juta bahkan ini ini proyek yang sangat besar ini sudah terorganisir dan tersistematis dari anda sebagai anak bangsa bangsa Indonesia menilai bahwa ada upaya sistematis dari klang oknum-oknum Bahawi untuk merebut Indonesia secara diam-diam saya kira asumsi itu tidak terlalu berlebih banyak karena fakta sejarah siapa itu itu betul-betul betul-betul saudara-saudara sekalian itu yang namanya di Kalimantan ada sepuluh tak akan dibongkar ngga ada isinya ada lagi saudara-saudara sekalian terjadi ada masyarakat datang dalam satu daerah satu-saudara sekalian dulu dia termasuk bagian dalam tim pencari kumpulan alasannya apa mencari syuhadanya Hizbullah begitu mencari syuhadanya Hizbullah kata orang itu mengatakan kalau mencari syuhadanya Hizbullah bagusnya mendekatkan diri kepada sesepuh ini yang telah sesepuh dengan gaya begitu diarahkan sembuh dengan gaya itu timnya nggak mau pengen bergerak sini akhirnya dia coba masuk menuruti ternyata yang dicari bukan syuhadanya Hizbullah tetapi yang dicari makam-makam tua yang sudah dikenal tiba-tiba sudah ada yang dimakamkan diberikan nisan ditulisnya Habib ini ini saya panggil kejahatan jawab kejahatan anak bangsa tidak boleh tiap lain-lain gana periaktik kita kita sayang sama Habak yang benar kita emang di mata haba-haba disini lurus tapi obrom obrom si modal kayak masyarakat indonesia memiliki satu kejahatan yang sangat membahayakan bangsa indonesia makanya kalau Sumbama di Banyumas ada makam-makam yang dicurigai Talsu segera laporkan pada Laskar Sabilillah segera laporkan sama Laskar Sabilillah nanti akan saya tempatkan disini Laskar Sabilillah Udah ini urusan Laskar Sabilillah saja untuk NU menjaga stabilitas menjaga stabilitas nasional menjaga ukhwa Islam biasanya urusan masalah ini ketegasannya pegang oleh Laskar Sabilillah karena ini kalau semua ada yang mengatakan bos berarti itu adalah bukan gerakan NU bukan gerakan yang NU ini termasuk berlakan ke NU sebab apa? sebab yang di doktrin untuk mencadai hati yang tidak benar ini kebanyakan korbannya orang NU Masya Allah kemarin saya itu di Cianjur sekarang nanti akan ada acara lagi Cianjur nih sudah ada acara di Cianjur sudah di ancam-ancam lagi gak apa-apa saya jalan jalan gak apa-apa kalau Sumbama ada yang melawan kita lawan semua apa? masa saya bilang pasukan makaram pasukan mojopai pacang pasukan pasukan priaman prabusin bangi masukan mutur gak tapi mungkin kayak gue orangnya mutur nangis my ibu kus saya itu pernah gus salah satu hari di Genta oleh oknum habib muda saya itu lagi ngaji begitu pengajian selesai itu Habibnya juga ikut ngaji begitu turun saya tanya WC dimana Mas rupanya Habib itu enggak mau dipanggil Mas menghentak saya di depan orang-orang kamu tahu nggak saya itu Habib saya adalah cucu Rasulullah nggak saya kurang ajar kamu kiai dimana dia juga mendengarkan pengajiannya itu begitu kayaknya turun salah menyebutkan masih tidak dicaci makin di depan orang ini Hai dari pulau ngomong-ngomong kaya angker orang-ngomong simulanya kayak soang-ngomong senyewa maju ngakulnya saya ini Hai gini ngomong-ngomong mortil kayak kue di belang sampean bila apa yang sampean gini ngomong-ngomong jadi saudara-saudara sekalian masalah yang berkaitan dengan nasab yang diadukan oleh keima dudin itu sebetulnya adalah bukan masalah keima dudin itu masalah kiai-kiai ulama zaman dulu sudah ada zamannya imam al-jumdi zamannya imam al-ubaidili zamannya imam fahruddin al-razi mengatakan itu adalah Fransina si'a semua si'a semua saya tanya kalau mengatakan ente itu si'a semua ente udah dari kita ahli saudara-saudara yang ada apa-apa di tengah dalir oleh pisang yang eret saudara-saudara sekalian dan ternyata dibahas semua trontasi nyambung yang saya tahu pada waktu pertemuan di bendaker itu yang dibahas itu bukan sekedar satu judul dua judul namun pertama kokoknya adalah 19 judul kita nasab dan pada akhirnya satu-satu terus turun akhirnya menjadi 270 kita lebih itu namanya bahan limo tenyambu nyur-zauh nilai sr.a.w. terhabis apa sebab sebab itu kenyataan realitas seperti itu kalau menurut saya sudah lah apa itu nggak usah pamer-pamer ngerasa dirinya cucunya Rasulullah gitu nggak bagus barangkali memang nggak bener akhirnya tanggung jawabnya besar depan Allah betul-betul udahlah jadi orang bertakwa jadi umatnya Rasulullah itu kita sudah bangga sudah syukuran dulu namanya wali songo putra-putra nya wali songo anak cucunya wali songo sama anda juga dipalesu palsu judul kalian memarsu-marsu kan aduh putra wali songo itu palsu habib palsu cucunya kan aduh tapi kan dari wali song kan diam saja nggak apa-apa kenapa karena diterima kenapa kata yang kami banggakan bukan kita sebagai nasab kalau nyambut pada Rasulullah tapi jadi umatnya kanceng Nabi pun bangga pun sebenernya langsung apa-apa? langsung apa? langsung apa-apa? mi ilo kepege nane putra wali songo ni ku tidak terlalu berlebihan tidak terlalu tinggi tidak terlalu tengok buat apa wisdom aku jadi umat kanceng Nabi nabi yang disusulku menurut palsu-palsu sama ente dia maja kenapa sekarang ternyata nasarnya kalian itu ternyata enggak terbukti ente marah-marah untuk apa mengaklumatku jadi cucunya Rasulullah untuk apa padahal Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan inna akramakum indallahi yang paling mulia adalah yang paling bertahun satu nomor dua udah tidak usah menjanjikan dengan sorga dan neraka ini saya nih saya beri masukan tidak usah menjadikan kepada orang ini mencintai saya pasti masuk sorga pasti masuk neraka dari mana anda makanya orang kebanyak ngaji haditnya dibaca jangan cuma ngomong 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 ngomong-ngomong orang aja agama ngomong sembarangan masalah agama hanya karena dirinya mengaku diri bangga sebagai anak berikutnya Rasulullah ngomongnya bertentangan dengan agama malu Rasulullahnya mungkin Rasulullah juga marahkan anda Rasulullah satu hari di kedatangan Jibril Rasulullah bertanya Jibril ini suara apa Jibril kata mereka Jibril ini suara neraka jahannam waduh begitu mengerikan ya kalau suhu neraka jahannam sumurnya ada berapa tingkatan sumurnya ada tujuh yang pertama untuk siapa yang pertama untuk ini yang kedua untuk ini ketiga keempat kelima keenam untuk ini selanjutnya Rasulullah bertanya ya Jibril kalau suhu jahannam yang ketujuh untuk siapa Jibrilnya diem gak mau jawab kenapa karena Jibril tahu kan jenak bisa yang sangat sayang sama umatnya pasti kaget akhirnya kata Rasulullahnya Jibril kenapa kau diem katakan Jibril tidak apa-apa Jibril buat siapa Jibril sumur nomor tujuh ini Jibril buat siapa Malaikat Jibril mengatakan dengan nada bergetar ya Rasulullah sumur nomor tujuh ini adalah untuk umatmu yang berbuat dosa itu Rasulullah langsung susah Allah pingsan Rasulullah nggak pingsan begitu pingsan akhirnya siuman begitu sudah sadar Rasulullah itu diajak bicara sama orang-orang diam aja Rasulullah langsung masuk ke kamar itu ada seminggu nggak keluar-keluar menangisi kalian semua sebagai umatnya begitu Rasulullah sudah menangis diketok-ketok sama Sayyidina Abu Bakar nggak mau keluar Sayyidina Umar Sayyidina Uthman Sayyidina Ali nggak mau keluar akhirnya kata Abu Bakar mengatakan ya Fatima coba engkau adalah kurratu'ainih engkau adalah permata-permata hatinya dia beliau coba diketok-ketok akhirnya Siti Fatima ngotok-ketok Assalamualaikum ya Abah bah Assalamualaikum saya khawatir kepada Rasulullah karena ini belum beliau belum dahar ini belum makan seminggu Rasulullah nggak makan nggak minum gara-gara mikir kalian yang kadang-kadang kalian dimintai patungan yang bulu dan aja susah sekali betul-betul syukur aku debet disini subhanallah Saudara Saudara sekalian begitu-begitu Siti Fatima itu ketok-ketok Rasulullah tahu ini yang mentok-mentok adalah permata hatinya beliau keluar Rasulullah badannya kurus keluar Rasulullah Rasulullah s.a.w. itu ada wajahnya lusuh matanya sembang kaya habis menangis kata Siti Fatima ya Abi mayu kita ya Abi apa yang membuat diri menangis tidak Fatima Rasulullah langsung terhunjam lagi sujud lagi depan Allah nangis lagi kata Siti Fatima bah kenapa begini apa bagi ceritakan kepada saya ceritakan kepada kami Rasulullah mengatakan mana aku bakat sini umar mana sini diceritakan saya tadi bertemu dengan Ciprin saya bertanya tentang neraka jahat saya kaget seumur nomor tujuh itu bakal dihuni oleh umat-umat yang berdosa saya kaget kalau seumpama neraka itu miliknya Rasulullah Rasulullah tidak akan menangis makanya anda sebagai Habib jangan sampai suka menjamin mencintai Habib kepas dari hati neraka minta ismu subhanallah makanya anda sebagai Habib jangan suka menjamin masuk surga siapa yang mencintai Habib pasti masuk surga iya kalau Habibnya ulama kaya bener ini omongannya kasar sikap tingkah lakunya gak bener bisa dikirim ke neraka jahat 6 semua apalagi nasabnya belum nyambung bahaya saudara-saudara sekalian makanya saudara-saudara sekalian kalian harus tahu bahwasannya yang namanya para ulama para wali dulu dari Hijaz itu adalah Dhurriyatul Rasul dari Sayyidina Hussein itu Syarif dari Sayyidina Ali itu Sayyid apa dari Sayyidina Hassan itu Sayyid nah itu saudara-saudara sekalian itu diantaranya adalah dakwanya adalah Ijra'ulud Fatimlubu'ah yaitu adalah dakwanya adalah mengalirkan barak dan abu kepadat orang-orang lokal itu Syarif dari Hijaz kawin dengan orang Guru Mertoh Syarif dari Hijaz kawin dengan orang Banyumas kawin dengan orang Pakalongan kawin dengan orang Jawa kawin dengan orang Modulah kawin dengan orang Sunda kawin dengan orang Sumatera kawin dengan orang Aceh kawin dengan orang Maluku makanya begitu keluar itu akhirnya jadi darahnya darah Maluku darahnya akhirnya menjadi orangnya adalah orang pribumi, orang Jawa tetapi ingat di dalam dirinya ada darahnya Rasulullah jangan dilihat bahwasannya mereka itu tidak ganteng irungan beresek sebab disini sudah ada yang framing itu lihat orang-orang yang mengaku cucunya Rasulullah dia tidak ditampilkan itu adalah tampilnya busan semua begitu itu lihat adalah cucunya Rasulullah yang asli wajahnya glowing orang yang semacam ini adalah Abu Jawa Sayyidina Ali pernah sakit hati gara-gara ada yang mengatakan Sayyidina Hussein yang Hussein kamu cucunya Rasulullah tapi kau enggak pantas sih kenapa kamu enggak lebih gantin daripada si A tuh si A itu yang lebih pantas jadi cucunya Rasulullah sementara kamu itu tidak ganteng gantengnya karena sama dia yang pantas jadi cucunya Rasulullah dia bukan kamu Sayyidina Ali yang ngamuk enggak boleh seperti itu yang namanya cucunya Rasulullah enggak boleh dilihat dari ganteng di lantai saudara-saudara sekalian subhanallah jadi apa yang terjadi sekarang sejak zaman dulu sudah ada makanya saudara-saudara kalian tidak usah menjamin baik seperti itu ini saudara-saudara kalian mana kala ini saudara-saudara sekalian sudah di framing Indonesia itu adalah milik mereka kemudian pahlawan-pahlawan Indonesia milik mereka apalagi ada makam-makam palsu milik mereka akhirnya pada akhirnya saya khawatir mereka akan mengklaim Indonesia adalah milik kita milik mereka kau lihat tuh ada kuburan sesebut-sesebut kita tuh ini yang namanya Bihnya Yahya ini Al-Bahdar ini Asegah ini Al-Munawar itu semua adalah pahlawan-pah kita dari orang Jawa itu sifatnya lupa apalagi ada oknu habaib yang sudah berani mengatakan awadu menjaafi Jawa itu min adi ba'ali dan itu orang yang pertama kali menginjakkan tanah Jawa itu adalah keluarga habaib dari ba'ali ini ketusta dan satyata dan anda tidak boleh buang kenapa sebab ini adalah sudah masuk ke dalam sejarah kejalanan prinsip ini tanahnya orang Jawa bukan tanahnya habib betul-betul subhanallah saya tidak mengatakan kalau yang namanya habib itu adalah Yahudi walaupun ada pakar genetika yang mengatakan seperti itu bahwa gen mereka adalah bukan Arab tetapi Yahudi itu pakar genetika kalau mau protes-protes sana sama pakar cuman sama saya saya hanya membandingkan satu kejadian fenomena yang ada dan itu nil nyata ku lo ngomongi sing rilmawang sing kaptong ni matamawang sing ketinggal yang meripatai pulosan tanjungan apa sih ati-ati jangan sampai seperti Israel Zionis Israel menguasai palestin pertama kali adalah membuat makam pa'osu di pinggirnya di pinggirnya masjidil aksor ada tiga ratus makam pa'osu lebih dan di sekitar palestin ratusan ribu makam pa'osu yang diklaim oleh orang Zionis Israel Yahudi mengatakan bahwa itu adalah pembah-pembah mereka makamnya datuk-datuk mereka padahal saudara-saudara sekalian ternyata makam itu palsu berdasarkan kesaksian masyarakat setempat turut tidak ada makam disini turut tanah merapa turut adalah sawah tiba-tiba muncul makam diklaim oleh orang-orang Israel ini adalah makam datuk meluhur dia akhirnya kemudian bergeser apa mengklaim tanah setelah itu diklaim tanah bawah saja saudara-saudara lihat tanah palestin adalah tanah yang leluhur kami muntinya tuh ada makam-makam yang bahagian kami itu di sekitar tidak mungkin kalau suhu mama tanah palestin bukan milik leluhur kami muntinya apa muntinya leluhur kami tuh ada makamnya di pinggir-pinggir palestin ratusan ribu makam itu menunjukkan bahwa palestin itu adalah tanah leluhur makam kami akhirnya bergeser bahwasannya palestin adalah tanah yang dijanjikan oleh leluhur kami untuk kami bukan untuk orang palestin siapapun yang lumpang harus dikursi mereka mengadakan gerakan dibantu oleh zionis yang ada zionis Israel yang ada di Amerika yang ada di Inggris itu orang palestin itu hancurkan itu orang palestin disihirkan dikursi dari tanah kelahirannya dari tahun 70 sampai sekarang belum selesai saya mau tanya anda ini sebagai bangsa Indonesia mau seperti itu terjadi di Indonesia jawab 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 yang lantang anda sebagai warga negara Indonesia mau itu terjadi Indonesia jawab apakah kamu saya bicara seperti ini saya kejar sama Habaim tidak apakah saya berinci kepada Habaim tidak anda oknu Habaim hentikan itu semua baru saya akan pergi kalau anda tidak berhenti tapi apapun akan saya kejar sama Habaim daripada anak putu Habaim bakal lancur daripada anak putu kita bakal terkursi dari tanahnya sendiri nah untuk Habaim klaim sejarah sudah ada klaim makam sudah ada kemudian contoh-contoh yang batil dari oknu mereka merebut masyarakat saya itu kadang-kadang bukan bergab bukan berarti gak serb bukan ada haol gersik habib ini bin ini al-idin sebetulnya digersikan ada mulana malik ibrahim gersik itu mali yang aslinya tapi sekarang sudah haol sholo adalah habib ini bin ini haol ini habib ini bin ini kenapa harus mencantumkan kota haol sunan kudus juga sunan kudus saja enggak menangkan haol kudus yaitu oleh wali kudus sunan kudus enggak pernah haol sunan kudus haol sunan ampe bukan haol sunan ampe wali surabaya ini sudah namanya sudah boleh dicatok sedikit-sedikit asumsinya saya ketika haol gersik berarti bukan maulana malik ibrahim masyarakat sudah di busi frame ini ke arah situ haol sholo berarti ke arah ini haol surabaya berarti ke arah ini haol badur pasuran ke arah ini secara tidak terasa digeser sejarah kita kalau sama kita bisa sadar anda harus kudus anak cucu kita bagaimana kebaktilan itu akan difahami sebagai sebuah kebenaran saudara-saudara sekalian makanya saya minta kepada kalian sebagai anak bangsa kalian ini keturunannya mataram-mataram islam mojo pahit islam saudara-saudara sekalian jangan diam saudara-saudara sekalian bergeraklah kalian jaga itu tanah yang ada di bali emas jaga itu tanah yang ada di Purwakurdol jangan sampai nanti ada disini ada maulana mahtum balik ada sunan al-rohmi maulana mbak kali benih ada maulana ahmad muhammad ada mbak kaisambang ada yang lain berbanyak maulana mahtum umar itu semua mahtum umar mahtum wani ini adalah ini adalah saknah hijas asli ini adalah ini adalah ini adalah seorang syarif ini adalah bukan habib tetapi buat makam makam palsu ada bukan habib kalau membuat makam palsu tidak diadakan penipun kepada masyarakat akan keadaan agar kita apapun semuanya akan kita wakil tidak diadakan tidak diadakan sudah itu adalah ini yang anda tahu ini yang anda tahu yang anda tahu dimakan nahtotur nahtotur ulang insyaallah insyaallah akhlak niru akhlak yang anjir nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saudara-saudara kalian dari Ijru Unut Fatim Nubuah ini maka saudara-saudara kalian kata Profesor Dokter bahwa kebanyakan para kei dan para ulang itu adalah sudah mengandung darahnya Rasulullah sallallahu wasallam jadi kalau kita kepegian adalah terhunjam ada di dalam bumi makanya bunta pesantren kekali zaman yang bakuloh nanti zaman yang abad Fuad boten pernah ngaku tangkau tingting sampai ke nyong syarif nabi orang-orang yang nyong orang-orang yang nyong orang-orang wanita jangan-jangan ini sultan aku ngomong syarif jangan-jangan di depan kita itu ada orang yang memiliki kesarifan lebih tinggi lebih kuat daripada kita ini yang ditakuti oleh orang-orang bunta maka yang bunta cukup syarif supaya anak-cukup kita jangan membanggakan kesarifan tapi yang dibanggakan biar ilmunya tikabumi biar akhlak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.